Andi, bagaimana Bang Andi? Halo Bang Andi. Ya, silakan ya. Udah ya? Oke. Udah, oke. Semua narasumber kalau gitu sudah hadir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman narasumber dan juga teman-teman yang hadir di YouTube Kontras. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu diskusi publik mengenai kasus pembunuhan munir sebagai kasus pelanggaran hamil berat. Telah hadir bersama kita beberapa narasumber yaitu ada dari teman-teman LSM dan juga akademis dan juga mahasiswa. Yang pertama di sini kita ada Bang Andi Muhammad Rizaldi selaku Kepala Staff Divisi Hukum Kontras. Lalu yang kedua juga kita telah hadir Bang Theo Raffelsen Raffelsen yaitu dari pengacara publik LBH Jakarta. Lalu yang ketiga ada akademisi. Kami juga mendatangkan akademisi dan juga yang concern terhadap kasus ini terutama juga di kasus hak asasi manusia yaitu Bapak Manunggal Wardaya PHD. Beliau adalah dosen di Universitas Jenderal Sudirman. Lalu yang terakhir kita ada Reni Andriani ya, selaku mahasiswa dari Sekolah Ilmu Hukum Jantera. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke agenda utamanya, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengantar yang dimana pada agenda ini adalah pada tahun 7 September 2022 ini, tepat 18 tahun yang lalu, aktivis yaitu Munir Said Talib dibunuh dengan cara diracun ketika beliau hendak pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Yang dimana dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Institut Forensik Belanda atau NFI ketika itu menunjukkan bahwa terdapat senyawa arsenik dengan kadar dosis yang fatal di dalam tubuh Al-Mahrum Munir. Ketika itu, Al-Mahrum Munir menaiki pesawat ke Ruda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974 dan diperkirakan meninggal sekitar 2 jam sebelum pesawat yang dinaikinya mendarat di Bandara Sipol, Amsterdam, Belanda. Masih ada dalam kasus itu. Dalam kasus itu, hingga kini proses peradilan untuk kasus ini baru digelar untuk pelaku lapangannya saja. Dan pelaku yang turut serta antara lain adalah Polikarpus Budihari Prianto dan juga Indra Setiawan yang dimana masing-masing telah terbukti bersalah melakukan kejahatan, turut serta melakukan pembunuhan bencang dan turut melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 63 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara pelaku yang menyuruh mereka melakukan hingga sampai saat ini belum diungkap. Lalu dalam proses persidangannya, sebetulnya ditemukan fakta-fakta yang mengatakan bahwa kasus pembunuhan ini melibatkan badan intelijen negara yaitu mantan Deputi Lima Bin Muhdi Purworan Jono atau Muhdi PR diruga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Namun pada kenyataannya Muhdi dikonis bebas. Nah, lebih lanjut, sebetulnya pada tahun ini, Agustus 2022 melalui sidang paripurna Komnas HAM Republik Indonesia itu memutuskan tim ad hoc penyelidikan pengelanggaran HAM yang berat untuk peristiwa pembunuhan Munir Saitalit berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Menindaklanjuti hal tersebut dalam sidang paripurna HAM RI tersebut telah dipusukan pembutuhan tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat untuk peristiwa pembunuhan Munir berdasarkan itu tadi Undang-Undang No. 26 tahun 2000. Nah, untuk itu pada agenda siang hari ini adalah kita ingin membahas beberapa hal yaitu yang pertama sudah seberapa jauh kasus ini diadvokasi lalu juga kita juga akan berdiskusi kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat kenapa kasus ini hingga sampai tahun 2022 ini belum juga ditutaskan gitu nah oke, mungkin langsung saja yang pertama ada hal yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Bang Andi begini Bang sampai sejauh ini sebetulnya sampai saat ini sudah sejauh mana kasus, perkembangan kasus pembunuhan ini Bang lalu juga saya juga ingin menanyakan apakah ada kaitannya karena proses pengadvokasian ini kan sudah 18 tahun apakah ada kaitannya antara tidak diungkapnya kasus Munir ini terhadap masifnya serangan-serangan kepada pembela-pembela HAM yang lain gitu Bang mungkin itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan dulu kepada narasumber kita yang pertama itu Bang Andi silahkan Bang bagaimana kiranya menurut pandangan Bang baik, terima kasih ya berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikannya sebetulnya berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir sendiri memang advokasi yang kita lakukan itu panjang namun demikian kami hingga saat ini terus menuntut pada negara untuk terus mencari aktor reflektual berkaitan dengan kasus ini dan juga mengadili para aktor telektual berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir nah itu yang pertama nah yang kedua hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal pertama tentu saya akan menarik mundur begitu ya berkaitan dengan kilas balik kejadian yaitu soal fakta-fakta peristiwa berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir dan yang kedua adalah berkaitan dengan perkembangan kasus pembunuhan Munir hingga saat ini dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kaitan kasus pembunuhan Munir berkenaan dengan serangan pada penggalah khas manusia yang diketahui hingga saat ini masih masih terjadi begitu nah pertama berkaitan dengan kilas kejadian sebetulnya tadi sudah disampaikan secara umum oleh Yahya begitu bahwa hingga saat ini memasuki tahun ke-18 kasus pembunuhan Munir tetapi hingga saat ini negara itu belum juga kunjung mengadili aktor intelektual dalam kasus pembunuhan ini padahal dari simpulan tim mencari fakta itu memberikan kesimpulan ada empat lapis atau empat layer berkaitan dengan kejahatan pembunuhan Munir setidaknya empat layer itu atau empat lapis itu yang melibatkan pelaku lapangan yang pertama dan yang kedua adalah pelaku pembantu dalam proses pelaku lapangan itu dan yang ketiga adalah pemberi akses dan yang terakhir ada insyata penggunaan nah selama ini proses persidangan atau proses hukum itu hanya dapat mampu menyentuh aktor lapangan saja tapi tidak mampu menyentuh aktor intelektual dari kasus ini nah padahal dari berbagai dokumen hukum yang dimiliki oleh komite aksi solitas untuk Munir ada berbagai aktor-aktor lain yang sebetulnya perlu diminta pertanggjawaban berkaitan dengan kasus ini nah sebetulnya ini sudah disebut ada Mukdi Purwopranjono yang saat itu menjadi deputi lima badan dan negara tetapi ada nama-nama lain nah sebelum saya masuk ke nama-nama lain tersebut saya ingin bilang bahwa ada kaitannya Polikarpus dengan Mukdi Purwopranjono dari berbagai dokumen-dokumen yang ada atau fakta-fakta persidangan sebetulnya ada komunikasi yang begitu intens antara Mukdi Purwopranjono dengan Polikarpus begitu nah asum sendiri dari berbagai dokumen hukum yang dimiliki itu diketahui lacak ada sebanyak 35 kali sambungan ataupun antara Polikarpus dengan Mukdi nah sebetulnya tidak hanya dokumen-dokumen hukum yang dimiliki oleh Tasum tapi dalam proses persidangan juga terungkap adanya komunikasi yang begitu intens antara Polikarpus dengan Mukdi Purwopranjono begitu yang diketahui tidak-tidaknya tidak kurang dari 41 pentas bicara nah selain Mukdi Purwopranjono yang saat itu merupakan deputu lima badan negara ada nama-nama lain yang sebetulnya perlu diproses hukum lebih lanjut misalnya Kepala Badan Ketilijen Negara saat itu yaitu AM Hendropiono yang ketika itu tim pencari fakta beberapa kali pernah memanggil AM Hendropiono tetapi Hendro itu tidak pernah memenuhi undangan dan bersikap tidak kooperatif dan bahkan di sisi lain tim pencari fakta juga pernah merekomendasikan kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri yang saat itu melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap sejumlah nama sebut saja selain AM Hendropiono ada juga Mukdi ada Bambang Irawan ada Indra Siawan dan juga Ramelga Anwar yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus ini tapi lagi-lagi dalam perkembangannya itu proses hukum yang ditujukan hanya berhenti pada aktor-aktor lapangan saja tetapi tidak berlanjut kepada aktor-aktor lain nah dalam peristiwa pembunuhan ini sebetulnya jika dilihat dari apa namanya konstruksi kasusnya kami melihat ada beberapa hal pertama dalam proses persiapan dan yang kedua adalah operasi pelaksanaan dan yang ketiga ada upaya menutup bijak dan yang terakhir adalah adanya upaya obstruction of justice nah saya mau ke tahap persiapan terlebih dahulu sebetulnya sebelum terjadi adanya pembunuhan terhadap Munir melalui racun arsenik ada komunikasi atau ada pertemuan begitu antara Direktur Utama Garuda saat itu yaitu Indra Setiawan dengan Pelikarpus di salah satu hotel di Jakarta yang ketika itu diketahui menyampaikan surat dari Badan Interjenegara nah Indra yang mengetahui ada permintaan tertulis dari Badan Interjenegara saat itu menerbitkan surat penugasan terhadap Polikarpus nah tidak hanya itu tapi juga ada persiapan melakukan pengamatan terhadap Munir Sa'id Talib nah pengamatan itu dilakukan dengan cara menghubungi orang-orang di sekeliling Munir menghubungi Munir bahkan menghubungi telepon rumah Munir nah selain persiapan juga ada operasi pelaksanaan yaitu adanya upaya atau adanya penerbitan nota jadi ada penerbitan nota ini permohonan perubahan atas skedul penerbangan atas nama Polikarpus Budiari Prianto dan juga menempatkan Polikarpus dalam penerbangan Munir yang kemudian dilakukan eksekusi Polikarpus terhadap Munir Sa'id Talib melalui racun arsenik nah tidak hanya persiapan pelaksanaan tapi juga ternyata kami melihat ada upaya menutup jejak nah upaya menutup jejak itu terlihat dari soal surat penugasan terhadap Polikarpus yang diketahui sebelumnya itu hilang yang saat itu dimiliki oleh Indra terutama nah tidak hanya soal surat yang hilang tapi juga ada indikasi upaya korporasi Garuda saat itu menghambat rekonstruksi kematian Munir dan terakhir adalah soal obstruction of justice yaitu badan interse negara saat itu tidak mau kooperatif ketika dipanggil untuk memberikan satu keterangan nah dari berbagai proses pencarian fakta bahkan proses bersidangan ada berbagai aktor yang kemudian diputus bersalah misalkan yang pertama adalah Direktur Utama Garuda Indra Setiawan yang diputus sekitar satu tahun menjara lalu yang kedua ada Rohainil Aini yang merupakan chief sekretari Airbus Garuda saat itu yang kemudian dipidana satu tahun menjara oleh Makam Agung lalu ada Polikarpus yang juga diputus pidana penjara dan yang terakhir adalah Muhdi yang kemudian diketahui diputus bebas padahal dari berbagai fakta-fakta persidangan yang ada itu cukup kuat mengarahkan Muhdi menjadi salah satu faktor berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir nah dari berbagai persidangan dan juga fakta-fakta yang muncul tampak bahwa ternyata berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir ini dalam berbagai pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim mereka berpendapat bahwa sebetulnya masih ada pihak lain yang harus ditemukan dan harus dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut dan yang kedua perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Munir dari aktor-aktor ini itu dilakukan secara berkawan atau berkomplot begitu yang mengibatkan hilangnya nyawa Munir dan terakhir Majelis Hakim saat itu juga melihat adanya konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat tinggi badan pekerjaan negara saat itu nah dari fakta persidangan dan juga pertimbangan-pertimbangan Hakim ini sebetulnya sudah memiliki cukup alasan yang kuat bagi negara untuk melakukan proses hukum terhadap aktor-aktor lain di luar aktor-aktor lapangan yang sudah diadili beberapa waktu yang lalu nah dalam perkembangannya kontras LBH Jakarta dan juga berbagai organisasi masyarakat sipil melihat bahwa kasus pembunuhan Munir ini merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang mungkin nanti bisa dielaborasi lebih jauh begitu ya oleh rekan saya Theo Revolten dari Jakarta nah kami melakukan advokasi atau upaya melihat kasus pembunuhan Munir ini sebagai pelanggaran berat itu kita mengajukan pendapat hukum kepada Komisi Nasional Hak Asih Manusia yang kemudian diterima oleh Komnas HAM di tahun 2020 tetapi pada praktiknya Komnas HAM terjadi adanya indikasi politics of delay karena dari tahun 2020 hingga tahun 2022 itu tidak ada perkembangan yang begitu signifikan dan bahkan di tahun 2020 sampai 2021 Komisi Nasional Hak Asih Manusia hanya berkutat berkaitan dengan kajian data dan fakta-fakta yang ada padahal dari berbagai fakta yang dimiliki itu sudah cukup kuat untuk menaikkan status kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kemudian diketahui baru belakangan sekitar bulan Agustus Komnas HAM membentuk tim ad hoc berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir yang ingin saya nyatakan adalah di tengah lamanya Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat kami melihat adanya politics of delay yang mengakibatkan lamanya penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat tetapi tidak hanya soal politics of delay tetapi ada kekeliruan yang dilakukan oleh Komnas HAM kekeliruan itu terlihat dari proses upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir seperti dengan membuat tim kajian terlebih dahulu dan kemudian melakukan tim pemantauan dan membuat tim pemantauan dan penyelidikan lalu kemudian membuat tim ad-hoc padahal kalau kita melihat dari mekanisme undang-undang 39 atau bahkan undang-undang 26 atau 2000 itu tidak dikenal yang namanya mekanisme bertingkat seperti itu dengan membuat tim kajian terlebih dahulu lalu membuat tim ad-hoc padahal Komnas HAM itu bisa langsung membentuk tim ad-hoc makanya kami melihat ada semacam politics of delay yang kemudian menghambat bagi pencari keadilan untuk mendapatkan hak atau keadilannya dan yang terakhir adalah munir dan juga pembelah khas manusia tadi Yahya sempat menyinggung apakah ada kaitannya dengan tidak diungkapnya atau tidak dituntaskannya kasus pemunuhan munir itu berdampak pada pelindungan terhadap pembelah khas manusia Nah dari berbagai fakta atau data-data yang kami miliki ternyata banyak sekali serangan terhadap pembelah hak asli manusia saat ini Nah keberulangan itu terus terjadi bahkan kontras telah mencatat tidak-tidaknya di bulan Desember 2021 hingga November 2022 telah terjadi ada 128 peristiwa serangan terhadap pembelah hak asli manusia yang diantaranya 286 korban mengalami luka-luka dan 630 lainnya mengalami kriminalisasi atau pemidanaan yang dilakukan secara paksa Nah yang ingin saya katakan adalah pengabayan terhadap penuntasan kasus pemuda munir dapat menjadi memakutkan bagi para pembelah hak asli manusia dalam melakukan kerja-kerja pelindungan dan pemajuan hak hak asli manusia yang bebas dari upaya kriminalisasi penghilangan paksa kekerasan dan ancaman kekerasan dan segala bentuk pembungkaman lainnya mungkin saya cukupkan sampai apa namanya penjelasan saya ini saya serahkan kepada Yahya sebagai materator Oke baik terima kasih terima kasih bang atas jawabannya jadi tadi kita udah mendengar bahwa sebetulnya dari hasil teman-teman yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu sudah ada indikasi sebetulnya dari mulai adanya keterlibatan negara dalam kasus pengunuhan ini sampai akhirnya negara pun juga terkesan sulit bahkan tadi yang dibilang oleh bang Andi ada kesan mendelay atau memperlambat kasus ini untuk segera diungkap tadi juga bang Andi menyinggung bahwa kontras telah membuat semacam pendapat hukum untuk dapat Komnas HAM untuk segera dapat mengkategorikan kasus ini sebagai kasus pelanggaran HAM Berat nah ini nyambung nih ke pertanyaannya untuk begini jadi kan LBH Jakarta sendiri itu termasuk dalam salah satu anggota Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum gitu ya yang dimana beberapa waktu yang lalu LBH telah mengirimkan pendapat hukum ke Komnas HAM terkait kasus ini lalu juga dari isi dari pendapat hukum itu sendiri menyatakan bahwa kasus yang dialami atau kasus pemulihan Munir ini adalah masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM Berat nah ingin saya tanyakan poin-poin apa saja begitu yang ditekankan oleh teman-teman LBH dalam pendapat hukum itu Bang sehingga kasus ini dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM Berat begitu mungkin untuk Bang Teo di persilahkan terima kasih Yahya selamat malam kawan-kawan ada Reni ada Pak Manunggal ada Andi perkenalkan saya Teo Reperson dari LBH Jakarta selamat siang juga kepada kawan-kawan yang mengikuti diskusi pada hari ini baik maupun Youtube maupun Zoom yang telah disediakan oleh Kontras nah sebenarnya terkait dengan kasus Munir yang dibunuh pada tanggal 7 September tahun 2004 ini dari fakta-fakta yang dijabarkan oleh Andi tadi kasus pembunuhan Munir ini jangan dilihat sekedar peristiwa pembunuhannya tapi bagaimana persiapan bagaimana terorkestrasinya pembunuhan itu atau kalau kita baca Undang-Undang Pengadilan HAM atau apa namanya tafsir-tafsir dari ICC yang harus dilihat ada dua yakni elemen meluas dan serangan sistematisnya nah kita dari Kasum awalnya sebelum kita membuat Google Opini kita kritik juga Komnas HAM periode pada saat kasus Munir terjadi kenapa Komnas HAM pada saat itu sebagai bagian dari tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir tidak menindaklanjuti kasus ini dalam perangkah penyelidikan terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berat kalau dari hasil temuan TVF dan fakta-fakta tadi yang sudah kemudian diingatkan oleh Andi sebenarnya bisa dilihat ada serangan secara meluas dan sistematik serangan itu harus dilihat bukan hanya untuk Munir tapi sebelumnya sudah ada teror seperti ini yang terjadi dan dialami oleh apa namanya aktivis asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh orang yang sama yakni intelijen non-organik bin almarhum polikarpus nah sistematis itu karena dia terencana ada pemufakatan jahat setelah ditemukan oleh tim pencari fakta dia ada struktur kekuasaan yang bekerja secara furvosif ada target target targetnya selain Munir tadi ada aktivis pembelaham lainnya nah inilah kemudian yang harus kita lihat sebagai serangan sistematis bentuk serangannya pasti pembunuhan karena kalau kita baca di status taroma pembunuhan itu kan sebagai salah satu bentuk serangan dia pasti menyebabkan penderitaan yang hebat luka serius atau kesehatan tubuh fisik dan penderitaan mental dan fisik yang sangat yang sangat kuat nah dalam kasus Munir ini berdasarkan temuan tim forensik di Belanda kalau saya tidak salah itu ditemukan bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan cara memasukkan racun arsenik nah keterlibatan badan intelijen negara dan badan usaha milik negara yaitu PT Garuda Indonesia menguatkan rugaan bahwa kasus pembunuhan Munir adalah kasus yang diorganisir direncanakan dan menggunakan sumber daya publik nah bahkan dalam putusan tingkat pertama kasus di persidangan almarhum polikarpus itu hakim tadi seperti yang dijelaskan oleh Andi bentuk perbuatan polikarpus ini dilakukan secara berkawan dan berkomplot dalam arti konspirasi sehingga kemudian melalui putusan itu juga sebenarnya majelis hakim dalam kasus polikarpus memerintahkan untuk mengungkap siapa aktor intelektual karena polikarpus adalah aktor lapangan dalam kasus pembunuhan Munir nah selanjutnya setelah dia memerintahkan itu apa namanya dampak saya kembali lagi coba ke dampak meluas tadi Andi sudah sebutkan selain sebelum kejadian pembunuhan Munir sudah ada beberapa aktivis dan atau pembela haksasi manusia yang juga diteror kemudian di apa namanya di ancam dibunuh bahkan ada juga yang di jebak ingin di jebak untuk juga melalui metode yang sama yang menaik dalam pesawat Garuda tapi yang berhasil cuma Munir nah pasca itu banyak terjadi apa namanya kasus-kasus serupa meskipun bukan pembunuhan tapi ada ancaman pembungkaman melalui pasal-pasal yang menurut kita anti-haksasi manusia terhadap pembela ham nah kemarin apa namanya sekitar bulan September Komnas Ham itu sudah apa namanya menyelesaikan paripurnanya dan membentuk tim terkait dengan apa namanya penyelidikan dugaan pelanggaran ham berat dalam kasus pembunuhan Munir kami juga sudah mengirimkan legal opinion sebelumnya sebelum tim ini dibentuk minimal setidaknya ada tiga alasan kenapa peristiwa pembunuhan Cak Munir ini tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa bahkan merupakan pelanggaran hak asasi manusia pertama itu tempat kejadian perkaraannya adalah penerbangan lintas negara skala internasional yaitu penerbangan dari Bandara Cengkareng di Tangerang Banten menuju ke Bandara Canggi di Singapura serta dari Bandara Canggi selanjutnya ke Bandara Skifol Amsterdam kemudian metode lihat metode pembunuhan Munir dia menggunakan racun arsenik bahan kimia berbahaya yang tidak mudah untuk diperoleh oleh warga biasa atau dipakai oleh warga biasa dan ini digunakan untuk menghilangkan nyawa Munir dalam satu perjalanan penerbangan Belanda yang semestinya bebas dari segala barang bawaan yang membahayakan keselamatan manusia dan itu gagal dijamin oleh PT Garuda Indonesia ketiga tadi apa namanya para pelaku pembunuh Munir ini telah diketahui jelas bahwa ini ada keterlibatan aktor khususnya Badan Intelijen Negara dan PT Garuda Indonesia karena terungkap misalkan surat-surat penugasan untuk ikut pesawat itu untuk saudara Polikarpus Almarhum itu ditandatangani oleh Wakil Kepala Bin dan lain-lain sangat tidak mungkin kemudian kalau para pejabat teras Badan Intelijen Negara tidak mengetahui tugas dari Polikarpus sebagai intel non-organik di Badan Intelijen Negara Selanjutnya banyak orang yang bertanya apakah kemudian dengan hanya satu korban apa namanya kasus ini bisa di tindaklanjuti sebagai pelanggaran hamberat dalam elemen meluas ada beberapa doktrin terkait dengan abang batas minimum dan maksimal bahwa sekalipun korbannya sedikit tapi dihasilkan dari proses yang sistematik atau walaupun korbannya tunggal tapi dia dilakukan secara sistematis itu tetap bisa ditindaklanjuti sebagai jugaan pelanggaran hamberat apalagi kemudian ini kejahatan yang melibatkan aktor-aktor negara itu juga dijelaskan dalam elemen kejahatan di ICC khusus untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hamberat meskipun korbannya hanya satu dan yang penting itu unsur meluas dan sistematisnya dipenuhi sampai sampai dengan sekarang pas komnas ham membentuk tim tersebut kami tidak melihat perkembangan yang signifikan terkait dengan penyelidikan pro justisia kasus pembunuhan aktivis asasi manusia munir sahib talik nah setidaknya kenapa kasus-kasus seperti ini sulit banget diungkap kami menduga memang pemerintah itu tidak punya keinginan secara politik dan itu terkonfirmasi komnas ham pernah bicara soal ini nah selain keinginan politik yang tidak ada faktor konfigurasi politik pasca reformasi itu juga menentukan kasus-kasus ini tidak bisa diungkap karena orang-orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran ham berat masih memegang jabatan integral dalam pemerintahan sehingga kemudian sulit apa namanya kasus ini maju ke depan dalam hal pengungkapannya selanjutnya harapan kami pada komisioner komnas ham yang baru komisioner komnas ham yang baru yang lama kan sudah membentuk sehingga kemudian perlu dipercepat penyelidikannya tentu kemudian dengan melibatkan partisipasi ahli tokoh dalam tim penyelidikan kasus pembunuhan bunir Said Alip supaya kemudian karena berkas-berkas dokumen-dokumen itu sebenarnya sudah ada paska TPF menyelesaikan laporan apa namanya laporan pencarian faktanya kemudian komnas ham yang berjalan ini perlu juga didukung oleh pemerintah untuk memastikan akses keamanan komnas ham akses komnas ham terhadap bukti-bukti akses komnas ham terhadap lembaga-lembaga negara terkait yang kemudian dapat dimintain keterangan terkait dengan kasus pembunuhan munir Said Alip mungkin itu ya pengantar terima kasih oke baik terima kasih banyak bang Theo untuk jawabannya setidaknya dari tadi saya ada beberapa poin highlight yang mau saya tekankan disini jadi tiga alasan atau tiga poin utama dalam legal opinion atau pendapat hukum yang dibikin oleh teman-teman LBH itu adalah yang pertama mengenai tempat kejadian dengan skupnya internasional Canggi dan juga di Sipol yang ada di Amsterdam gitu ya sehingga kejahatan itu termasuk dalam kejahatan internasional lalu yang kedua adalah terkait metode yang dimana dijelaskan oleh Bang Theo munir itu dibunuh dengan cara diracun menggunakan racun arsenik dimana racun arsenik itu sebetulnya kalau misalkan pelakunya dalam masyarakat sipil biasa itu akan sulit untuk didapatkan terlebih juga pihak maskapai Geruda Indonesia saat itu tidak bisa menjamin bagaimana bisa racun atau bahan yang seharusnya dilarang itu bisa masuk ke dalam penerbangan lalu yang ketiga seperti halnya kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adi di awal tadi bahwa LBH juga menilai adanya keterlibatan BIN disini atau keterlibatan negara terhadap kasus kasus pembunuhan mundur itu sendiri juga adanya perusahaan nasional di Indonesia yang juga terlibat di dalam kasus pembunuhan itu lalu juga mengapa sampai saat ini kasus sulit adalah karena ternyata pemerintah selama ini rasa tidak memiliki keinginan politik untuk dapat mentaskan kasus ini terlebih juga karena dari pasca reformasi ternyata orang-orang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia di zaman dulu justru sampai saat ini mereka masih duduk di kursi pemerintahan lalu lanjut sekarang ke Bapak Manunggal tadi kita sudah mendengar Pak bagaimana pendapat-pendapat atau materi yang disampaikan oleh Bang Andi dan juga Bang Theo terlebih juga kontras termasuk ke dalam Kasum atau Komite Aksi Solidaritas untuk Kasus Munir lalu untuk Bapak pandangan Bapak sebagai seorang akademisi lalu juga yang memiliki fokus terhadap kajian pelanggaran HAM bagaimanakah Bapak menilai atau berpendapat mengenai kasus yang dialami atau kasus pembunuhan terhadap Munir ini terlebih juga karena telah dibentuknya tim penyelidik oleh Komnas HAM hal-hal apa saja yang sekiranya perlu ditekankan atau diperhatikan oleh Komnas HAM dalam tahap penyelidikan ini Pak Oke baik terima kasih Bung Yaya dan selamat siang untuk semuanya untuk kontras juga sebuah yang joining acara ini di Youtube sebenarnya tadi sudah disapu bersih oleh dua rekan yang sebelumnya Bung Beo dan Bung Andi sudah habis apa lagi yang bisa saya omongin ya tapi kira-kira mungkin beberapa hal karena kalau di Tor saya diminta untuk bicara soal berkait dengan Komnas HAM jadi seperti elements of crime gitu saya kira tadi sudah sudah semua lah ya nanti mungkin saya sedikit mungkin mendekor gitu nah pertama saya kira memang menegaskan kembali kemenangan penyelidikan pelanggaran berat alasasi manusia kalau menurut dengan undang-undang itu kan di Komnas HAM dan kita kalau melihat analisa ini Komnas HAM secara keanggotaan itu sudah ganti yang barulah katakan apa yang harus dilakukan Komnas HAM kira-kira begitu yang ada di dalam Tornya kontas saya kira Komnas HAM yang hari ini kita asumsikan dia belum punya experience untuk melakukan penyelidikan pelanggaran berat alasasi manusia jadi terlepas suka atau tidak puas atau tidak dengan Komnas yang kemarin mereka sudah lebih familiar dengan gitu sehingga saya kira mungkin pertanyaannya bukan ke Komnas apa yang mesti Komnas lakukan tapi apa yang civil society bisa lakukan untuk pushing state institution ini Komnas ini karena kalau hukum itu kan dia bukan kayak rinso kalau istilahnya dia nggak mencuci sendiri hukum itu nggak bergerak sendiri otomatis kemudian tersipta keadilan seringkali ilmu politik juga mengajarkan perlu ada kelompok kepentingan penekan saya kira teman-teman kasum kontras juga berada di sisi ini saya kira itu sudah baik apa yang dilakukan teman-teman LPH Jakarta berdua kasum kontras dan itu yang mesti dipertahankan energinya karena kembali lagi paradigma berpikir untuk melihat pelanggaran alasasi manusia yang berat itu tidak bisa sekedar melihat norm legal statute aja baik 262 maupun Rome statute kita juga mesti kalau di dalam kasanah pelanggaran berat asasi manusia itu mesti mertimbangkan case laws nya hukum-hukum kasusnya apa yang terjadi misalnya di ICTY karena pelanggaran berat asasi manusia war crimes itu juga perangkat piranti hukumnya tidak cuma state Rome statute tapi juga keputusan-keputusan pengadilan pendapat pendapat yang terjadi misalnya seperti tadi misalnya widespread or systematic itu tadi benar sekali tidak harus korbannya itu banyak tapi satu korban itu kalau memang ada linkage dengan sistematik kemudian juga konsekuensi terhadap yang kelompok civilian population itu maka dia bisa menjadi part bisa constitute crimes against humanity nah ini saya kira sounding dari sebuah masyarakat sipil ke pemenasaan harus kita dijaga karena bagaimanapun pemenasaan yang punya kepentangan untuk melakukan penyelidikan apakah mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa setelah ada bukti permulaan yang cukup apakah ini adalah pelanggaran berat manusia atau tidak ya yang punya kewenangan itu tapi saya kira disini pentingnya masyarakat sipil mengawal itu kemudian kalau bacaan yang lain adalah mungkin kita juga tidak boleh lupa bahwa kasus ini terjadi dalam kebenaran tahun 2004 saya saya kira studi-studi pelanggaran berat asasi manusia yang kelihatannya rumit-rumit itu sebenarnya mudah dijelaskan secara sederhana bahwa kalau tidak terselesaikan pelanggaran asasi manusia memperkenjahatan yang dilakukan state crime yang tidak selesai itu pasti ada linkage dengan pemimpinan atau pemirindahan previous regime itu yang mesti dilihat atau dipahami tidak untuk berputus asa tapi untuk bisa menerapkan strategi advokasi juga karena mungkin kelihatannya berubah tapi tidak ada tidak ada yang berubah dalam hal willingness itu di dalam kemudian saya kira juga yang menjadi pokok perhatian kasus munir ini bagaimana supaya juga public awareness harus digalang dalam arti karena setidaknya Indonesia tidak pernah punya pengalaman pelanggaran beratah asasi manusia itu katakanlah yang tidak masif secara jumlah kalau kita melihat baik yang masa lalu sebelum undang 26-2000 walaupun setelah 26-2000 itu bisa dikatakan atau bisa digeneralisir semuanya melibatkan jumlah yang memang secara number itu besar saya kira dukungan publik ini juga penting karena ini juga akan aplifikasi seperti ini mainstreaming isu ini juga penting supaya ada 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 dorongan kepada penjelenggara-negara yang jelas kita masyarakat sivil berkunjung kepentingan untuk ini karena Munir kita tahu adalah human rights defenders dan ketika seorang human rights defenders itu dieliminasi dilenyapkan maka impaknya itu tidak hanya kepada human rights defenders nah ini tadi menarik juga seperti yang tadi disampaikan kemaren hari diskusi terbatas dengan kontras juga menjadi perhatian bahwa dan itu menjadi bagian dari operan tim dari kawasan bagaimana ada keterkaitan antara sewasnya Munir dengan situasi proteksi human rights defenders di Indonesia itu artinya evidence seperti itu kemudian logika berpikir seperti itu proof seperti itu mesti diinventarisir masyarakat itu seringkali karena misalnya gini Komnas HAM itu memang secara undang-undang dapat membentuk tim penyelidik artinya kalau mereka tidak membuat tim juga sebetulnya secara undang-undang ini koreksi saya kalau salah mungkin bisa saja tidak membentuk tim cukup mereka sendiri timnya itu ada anggota usur masyarakat masyarakat ada kondisi kalau mereka tidak bikin itu juga saya kira art seni bagaimana civil society organization sama human rights defenders group itu bisa mendorongkan ini supaya pemahaman seperti ini jangan sampai ruput di level komnasan bisa saja tidak dibentuk tim misalnya tapi kalau kita bicara itu sekarang sudah dibentuk tim memang delaying ini yang kita belum tahu sampai kapan untuk bisa sampai ke kesimpulan atau tidak kita kalau kita melihat koordinat di mana kita sekarang ini saat yang sangat krusial karena timnya sudah terbentuk next step nya itu sebetulnya anggap saja sekarang tidak menyedihkan next step nya sampai pada konklusi apakah itu adalah cross violations of human rights atau tidak walaupun kita bisa tapi seperti disampaikan sebelumnya saya kira memahami pasti sulit kalau dengan pemahaman yang komprehensif sulit untuk mengatakan itu adalah pelanggaran tidak pidana biasa karena apa yang disebut dengan kapasitenya pengunir dia adalah human rights defender dia ada di belakang dia itu adalah civilians atau warga kalau dalam konteks ketika beliau terbunuh ya 2004 saat itu mungkin bisa dikaitkan atau bisa menjadi bacaan adalah kritiknya terhadap penanganan terorisme penanganan terorisme yang seringkali abai terhadap human rights aspek 2004 itu respons seluruh dunia itu kan gara-gara sangat keras terhadap teror setelah peristiwa di New York nah di Indonesia saat itu setelah kalau kita bisa menetapkan dalam konteks 2004 dia advocating the rights of the suspects seringkali para tersangka mereka terorisme itu kemudian jadi pemenar untuk melawan penjaksaan penanganan suang unang nah itu juga bisa terdampak di situ artinya apakah mereka yang disangka melakukan terorisme saat itu kemudian lebih lancar penyiksaan menghilangkan pasalnya dan sebagainya setelah tidak adanya atau digunuhnya unir tapi seperti tadi kembali lagi bagaimana inventarisir kasus-kasus terhadap kekerasan terhadap human rights defender itu memang menarik dan itu menjadi itu bisa saya kira mungkin bisa juga diperluas karena kalau kita melihat human rights defender mungkin saya kira sejak sejak kasusnya Udin misalnya sebelum jurnalis saya kira jurnalis ketika dia covering isu-isu publik kemudian dilenyapkan dibunuh itu juga tidak serangan terhadap si jurnalis itu per se tapi adalah pengingkaran hak orang untuk tahu terhadap kelecehan hak masyarakat untuk mengetahui untuk criticizing apa di authority government corporations jadi itu pasti aspek widespreadnya itu mesti bisa dikonstruksi ke situ kembali lagi mungkin sebagai penutup bagaimana paradigm ini paradigma seperti ini itu dipastikan bisa menghinggapi atau bisa dipahami komposisi komposisi komnas hak yang ini hari sehingga tidak kemudian mentok ke sini kemudian pembunuhan kalau masuk tahu HP pembunuhan biasa dan sebetulnya ngenes kalau dibilang pembunuhan biasa karena dia aspeknya seperti tadi luas dan itu sudah mendekati kadar luar saya kira itu dihabisin juga dari terima kasih oke baik sama-sama terima kasih Pak Maninggal jadi tadi ada satu poin yang sangat menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Maninggal tadi Pak Maninggal menyinggung bahwa justru sebaliknya kasus pembunuhan muncul ini disitu dirasa sangat sulit atau tidak bisa diterima bila kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran atau pembunuhan biasa mengingat bahwa adanya kejadian sebelumnya terus juga unsur-unsur terkait pelanggaran ham beratnya itu sebetulnya sudah dapat kita kaji atau sudah dapat kita simpulkan terkait penyebar luasannya begitu tadi jadi disitu seharusnya memang mungkin kasus ini dapat segera ditetapkan oleh Komnas HAM melalui tim penyelidiknya ditapkan sebagai kasus pelanggaran ham berat karena memang sejatinya semua unsurnya telah terpenuhi itu sudah secara gambar dan secara mudah dapat kita terus oke kita sekarang beralih ke pandangan mahasiswa tadi kita sudah berbicara sudah menggolongan Bang Andi selaku dari RSM juga dan dari Akademisi Pak Manunggal lalu untuk Reni sendiri sebagai mahasiswa dari perwakilan mahasiswa sebetulnya apa sih atau sebenarnya pandangan Reni mengenai kasus penggunaan ini yang sampai sekarang lu juga ditetapkan bagaimana lalu juga menurut Reni sebagai mahasiswa pentingkah kasus ini untuk segera ditetapkan dan juga untuk dapat ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat oke pada Reni di persilahkan oke Bang Yaya suara saya kedengeran jelas ya terima kasih saya punya waktu 30 menit ke depan untuk menjelaskan terima kasih atas kesempatannya terima kasih Bang Andi sudah mengurai sangat rapi tadi soal fakta-fakta peristiwa perkembangan dan Bang Teo juga menjelaskan soal apa legal yang sudah dibikin oleh Anggota juga menjelasannya sangat detail oleh Pak Mangal disini saya akan menyampaikan sedikit bagaimana perspektif mahasiswa terlihat kasus pembunan munir dan yang kedua kenapa kemudian kasus munir ini perlu segera ditetapkan sebagai pelanggaran hal terat sebelumnya saya mungkin disclaimer saya tidak bisa disebut mewakili suara mahasiswa secara keseluruhan paling enggak sebelumnya teman-teman jentera pernah membuat diskusi terkait mengenai bagaimana teman-teman melihat kasus pembunuhan munir kalau di jentera sendiri teman-teman mahasiswa punya statement bahwa cak munir adalah kita dari statement itu bisa kita lihat bahwa kasus pembunuhan munir itu tidak bisa berlihat sebagai terjuniknya satu individu kemudian dilihat sebagai kasus udara biasa melainkan dibaliknya ada rencana yang terorganisasi dengan baik dan melibatkan aktor-aktor yang di dalamnya juga ada aktor pejabat penyelenggaran negara di dalamnya sehingga harus dilihat sebagai kasus struktural sedikit review di pendidikan sebelumnya teman-teman jentera melihat dan mengupdate bahwa ternyata sudah ada pembentukan tip-adwalk di Komnas HAM periode sebelumnya dan menjadi PR kita bersama untuk memastikan pengurus pimpinan Komnas HAM periode kali ini dan ke depannya untuk lebih serius mengawal kasus munir karena saya juga baru tahu tadi ternyata dari pembentukan ini ternyata ada kekeliruan mungkin sedikit apa ya kekeliruan dari Komnas HAM pada kasus munir terkait sebenarnya sudah ada mekanisme pelanggaran HAM berat yang diatur sendiri dalam peraturan undang-undang HAM namun di beberapa waktu Komnas HAM berinisiatif untuk membentuk tim-tim khusus yang saya sendiri melihatnya ada keberulangan yang membuat kasus ini semakin lama kebersayannya nah sepakat sama tadi bahwa kasus munir tidak bisa dilihat sebagai kasus tidak biasa nah teman-teman jantera teman-teman masih bisa melihat begini ada kekhawatiran sebelumnya bahwa di 7 September lalu 2022 kasus munir akan menjadi dalwarsa nah perang itu juga menjadi kekhawatiran teman-teman untuk terus mengawal penyelesaian kasus munir tapi apa yang kita sepakat bersama bahwa itu tadi kasus munir tidak bisa dilihat sebagai kasus pidana biasa dan dia punya dugaan besar bahwa memang kasus ini adalah pelanggaran berat karena yang mengorganisasi adalah aktor-aktor atau orang-orang yang punya peran strategis di negara ini dan perlu kita ingat di periode SBY SBY sebenarnya sudah ada TPS munir kan namun kita lihat ada momen dimana ia tidak dikomplikasikan dan tidak dilintas lanjuti gitu ada kita mumpul atau pemerintah lalai gitu kita bisa melihat seperti itu harusnya lembaga kepresidenan itu melanjutkan namun ini tidak pernah lagi dilaksanakan gitu padahal kalau kita lihat pidato presiden Jokong sebelumnya katanya ada komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran namun namun hari ini kita lihat ternyata menuju air perada pun tidak ada kita sebagai teman-teman yang sepakat untuk melihat kasus menerima sebagai pelanggaran yang berat melihat tidak ada kepastian tidak ada keinginan dari pejabat negara ini untuk menetapkan atau menyelesaikan kasus pembunuhan bumir dan teman-teman mahasiswa juga melihat bahwa ketika kami mengekukasi atau bersama teman-teman organisasi masyarakat setiap lainnya mengawal kasus pembunuhan bumir kita melihat bukan hanya sedang memperjualinkan keadilan bagi munir atau keluarga camunir tapi juga mencegah keberulangan sebenarnya jika kasus munir tidak diselesaikan akan ada potensi besar kasus serupa atau yang mungkin menyerupai akan berulang hari ini mungkin besok dan seterusnya karena pelakunya kembali mereka mereka diberi impunitas oleh negara hari ini makanya penting dia ditetapkan sebagai pelanggaran hampir agar secara jelas kasusnya nah mungkin saya izin share screen sedikit karena sebelum saya menghadap disini saya melakukan survei kecil-kecilan Mbak Yahya saya minta teman-teman untuk berkomentar terkait halo kedengeran gak ya berkomentar berkomentar terkait kasus pembunuhan munir nah disini ada komentar terkait kasus munir bisa dilihat sebagai cerminan kasus pelanggaran HAM lainnya jadi ketika kasus munir saja tidak terselesaikan maka kita bisa melihat membayangkan gimana penyelesaian pelanggaran HAM lainnya kemudian dilihat sebagai cerminan kasus pelanggaran HAM karena kita mencoba menutupi luka dan lukanya abadi karena gak ada pengurayan masalah sejelas-jelasnya korbannya gak diberi keadilan dan pelakunya juga gak diadili akhirnya memberi peluang terjadinya kasus pelanggaran HAM berikutnya ini komentar-komentar yang saya tulis dan ada juga opini terkait penyiraman air keras novel Paswedan yang juga vokal penyuarakan isu korupsi waktu itu menjadi salah satu wujud nyata pada penggungkaman suara-suara kebenaran jadi jadi jika jika hari ini saja kita gagal mengurai dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu maka seterusnya akan ada keberulangan begini kalau ada argumen yang mengatakan bahwa ini gak bisa dilihat sebagai pelanggaran HAM berat karena yang dibunuh cuma satu orang benar tadi kata Bang Theo bahwa ini bisa dilihat sebagai kasus kusuran karena kita lihat seperti apa proses perencanaan perubahannya dan siapa yang dibunuh ternyata yang dibunuh adalah bujuang HAM yang vokal selain itu kita bisa melihat dari aspek elemen waktu bahwa ternyata gak cuma sekali pejuang HAM dibunuh atau dikriminalisasi selalu ada serangan kepada pejuang HAM akhirnya apa akhirnya berulang dan ketika mencari dalam atau aspek pelanggaran HAM dibuat semakin sulit kata teman-teman juga bahwa ini akhirnya menjadi seperti kanker ngomong yang mana ada satu aktor mungkin yang didiamkan kemudian ternyata melibatkan banyak akor lainnya kemudian didiamkan juga akhirnya melebar truter itu pendiaman itu pembiaran atas pelanggaran HAM ke lembaga-lembaga lainnya ini adalah konsumensi yang saya sangat fatal makanya pelanggaran HAM menurut kami itu harus diperkai sejelas-jelas yang jelas pelakunya tidak berulang lagi nah disini juga ada teman-teman yang mengatakan bahwa dari kasus munir kita juga melihat ternyata kasus pelanggaran HAM itu bukti-bukti akhirnya dilenyapkan karena lambannya penetapan kasus orang suruhan yang tertangkap tapi otaknya tidak tertangkap mungkin itu juga yang terjadi di kasus munir begitu pula kemarin ada keputusan di kasus pelanggaran HAM di Paniai juga kebanyakan pelanggaran HAM akhirnya memberi sanksi kepada aktor lapangan tapi aktor yang di inisiasi itu dibiarkan lalu-lalu jadi bisa kita lihat ini pelanggaran HAM akhirnya menjadi rahasia umum rahasia negara jadi selalu ada canda kita berani memprotes negara akhirnya muncul hati-hati nanti hilang hati-hati nanti seperti munir karena ternyata protes itu bisa membuat aktor-aktor negara teresik dan berujung pada penghilangan jawa itu yang terjadi pada kasus munir dan di pelang apa pada kasus pelanggaran HAM berat banyak orang yang terlibat ternyata banyak orang dengan posisi strategis atau punya punya power yang terlibat dalam kasus tersebut akhirnya mereka sendiri yang menghadirkan impunitas terhadap diri mereka sendiri yang membuat penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu tidak berhujung di sini juga ada komentar bahwa ternyata reformasi itu tidak benar-benar mempersihkan negara ini dari pelaku pelanggaran HAM selama mereka masih hidup atau menjadi penguasa di negara ini maka tidak akan selesai pelanggaran HAM akan terjadi karena penyaman-penyaman yang negara ini dilakukan seperti kata Pak Amin tadi memang tidak ada protokol will saya kata tadi perlu protokol will perlu ada penampuan kemudian menghadirkan tekanisme seperti saya nah teman-teman dari kasus pembunuhan ini sebenarnya saya ingin mengaitkannya dengan bagaimana dia berperan atau andil dalam krisis demokrasi hari ini peristiwa keberulangan kriminalisasi terhadap pejuak HAM seperti Munir dan teman-teman lainnya membuat kita dibungkam setiap hari dibungkam aksi digubung medsos di cidu negara yang harusnya melindungi HAM memupayakan pemajuan HAM tapi hari ini menjadi aktor pelanggaran HAM dan fatal sekali jika itu dikiapkan tapi kami mahasiswa tidak bisa menartikan bahwa dari kasus Cak Munir dan kriminalisasi pejuang HAM lainnya sebenarnya akhirnya menghasilkan ini politik menebar ketakutan jadi akhirnya ketakutan itu disebarluaskan kemudian kesadaran hak itu semakin minim karena banyak orang yang takut menyuarakan itu dan dan hak dihilangkan dengan pembukaman ketika kita berani meminta hak itu menunggat kita akhirnya dikriminalisasi fenomena seperti ini tidak bisa saya menatikan karena itu benar-benar terjadi kemudian akhirnya itu bertambah pada krisis demokrasi harusnya kenapa karena negara memberi impunitas pada pelaku pelanggaran HAM dan pelakunya diberi kekebalan dan tidak ada yang bisa menjamin mereka tidak melakukannya lagi kepada penjuang demokrasi penjuang HAM lainnya nah di sepanjang diskusi saya juga menemukan terkait ini teori prinsip keadilan transisi mungkin Pak Manegar bahkan di dalam Pak Teo juga sudah tahu bahwa penting lembaga negara hari ini Maksud Presiden Komnas HAM Maksud Jaksan untuk berani menerapkan prinsip keadilan transisi bahwa di dalam kasus munir maupun kasus pelanggaran HAM lainnya pelanggaran HAM berat masalah lainnya bahwa penting untuk kita mengurai menghadirkan fakta kebenaran di publik bahwa kasus munir ialah pelanggaran HAM berat dan pelanggaran ialah ternyata pejabat negara yang mesti kita nyatakan setegas-tegasnya untuk itu Pak Mas HAM menurut saya memiliki peran penting di sini dan sayang sekali jika hal itu terus diundur-undur kita terus menunda terus menjauhkan keadilan dari alamat munir dan keluarganya kesatu kita harus memastikan keadilan hadir di kasus munir munir beri keadilan keluarga munir diberi keadilan dan pelakunya benar-benar diadili harusnya mereka tidak ada di kekuasaan hari itu karena mereka yang akan menjamin impunitas bagi kita sendiri kemudian yang ketiga soal pemulihan pemulihan untuk keluarga munir untuk munir semua korban pelanggaran hamberan kemudian yang terpenting ialah jaminan ketidakperlangan karena jika tidak jika kasus munir terus didiamkan digantung seperti ini maka kita tidak bisa menolak kita tidak bisa menjamin bahwa akan ada munir-munir berikutnya jika pelanggaran hamberat yang menimpa munir ini tidak dikurai sejelas-jelasnya jadi masyarakat keluarga kita mahasiswa masyarakat sipil aktivitas lainnya itu atas jaminan ketidakperulangan karena tidak menutup kemungkinan kita yang akan dikorbankan oleh keserakahan negara ini dan menurut kami kekuasaan harus bersih dari pelanggaran ham agar mereka bisa diadili dan tidak ada korban berikutnya itu saja dari semoga bisa dipahami memahami terima kasih baik terima kasih banyak Rennie atas pandangannya tadi sudah jelas banget dioparkan oleh Rennie begitu sebagai mungkin dibilang tadi disclaimer di awal kalau pandangan yang Rennie sampaikan mungkin tidak merupakan pandangan secara bagi mahasiswa secara seluruhan cuman apa yang Rennie sampaikan adalah bentuk dari concern atau kegelisahan yang Rennie dan teman-teman yang ada di Jentera yang dirasakan bahkan tadi dari pernyataan Rennie pun sudah mengatakan bahwa mahasiswa pun sudah melihat kasus ini sebetulnya adalah kasus pelanggaran amin berat bahkan negara pun juga dirasa sekali lagi dan kita semak sepakat bahwa negara tidak secara serius dan secara menyeluruh untuk mau menentaskan kasus ini bahkan banyak hal-hal yang menjadi kendala dan kemungkinan dan bahkan hingga sampai saat ini pun juga kasusnya akhirnya penyebar luasannya bisa dialami atau bisa jadi kita kedepannya dapat menjadi korban selanjutnya karena negara yang selama ini dirasa abai dan tidak serius dalam pemenuhan hak-haknya dalam kewajibannya dalam memenuhi hak asasi manusia bagi warga negaranya hingga akhirnya boleh dibilang kedepannya akan terjadi banyak impunitas begitu karena negara seperti melindungi pelaku-pelaku pelanggaran HAM bahkan hingga sampai saat ini pun mereka-mereka masih duduk di kursi pemerintahan sehingga ya bukan hanya kepada kasus Munir aja bahkan kasus-kasus yang lain pun bisa dirasakan sulit untuk dapat diselesaikan dan sebelumnya tadi kita sudah mendengar semua pemaparannya yang disampaikan oleh narasumber kita selanjutnya saya ingin melempar apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang menonton saat ini ini di Q&A belum ada yang mengisi kalau misalkan belum ada saya deh mau nanya untuk narasumber-narasumber yang hadir pada hari ini jadi begini saya juga yang mantan bukan mantan yang juga sewaktu mahasiswa juga memiliki gilisana yang sama melihat negara yang selama ini dirasa tidak serius dalam memenuhi kewajibannya bahkan di dalam UUD dijelaskan negaranya adalah negara hukum akan tetapi sekali lagi sudah banyak aturan-aturan atau instrumen hukum yang mengatur terkait hak asasi manusia cara pelaksanaannya terus juga bahkan aturan-aturan lain yang dirasa instrumen hukumnya itu sudah bagus untuk mengatur hal itu akan tetapi sampai saat ini negara itu seperti dirasa tidak 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 mau menjalankan amanah tersebut gitu lalu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana masyarakat umum itu dapat terlibat atau apa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mereka dapat melindungi diri mereka atau bahkan untuk dapat mendorong kepada kasus ini untuk dapat segera ditentaskan kenapa karena kan dari teman-teman LSM dari LBH dari kontras atau mungkin dari NGO itu mereka sudah aktif bahkan di mahasiswa pun juga sudah aktif melakukan kajian kita sudah aktif melakukan membangun komunikasi kepada Komnas HAM atau mungkin kepada lembaga-lembaga negara lain sudah melakukan investigasi sudah diberikan juga kepada Komnas HAM tapi hingga sampai detik ini itu tidak ditentaklanjuti lalu kami sebagai masyarakat sipil apa yang dapat kami kontribusikan atau apa yang dapat kami lakukan yang sekiranya juga dapat membantu dapat mendorong agar kasus munir ini dapat dikatifarkan sebagai pelanggaran HAM yang berat lalu yang kedua bagaimana kontribusi atau apa hal yang dapat masyarakat sipil untuk dapat setidaknya melindungi diri mereka dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran atau kriminalisasi begitu yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat sipil mungkin itu pertanyaan yang dapat saya lempar atau saya berikan kepada narasumber yang hadir pada siang hari ini mungkin boleh tolong untuk dijawab Bang Andi Bang Theo Pak Manunggal dan mungkin Reni juga mau sedikit menambahkan silahkan saya dulu tembang Bang Andi terlebih dahulu selesai dengan resumen pertama oke silahkan boleh boleh Pak Manunggal oke terima kasih Bang apa ya ya jadi what can we do apa yang bisa kita lakukan saya masih ingat tuh tahun berapa ya 2015 kalau gak salah itu di Denha ada screening atau pemutaran film The Act of Killings nya Joshua Oppenheimer saya hadir disana di rumahnya Saskia Weiringa di Denha ada juga Nursa Balik Katsasunggana soal 65 ya soal kita tahu The Act of Killings yang jagal itu kan soal 65 sama pertanyaannya adalah setelah itu kita apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil saya tidak bisa berpikir lain dari itu ketika merespon pertanyaan ya ya barusan walaupun kita tahu ya kalau kita melihat 65 saat itu saya mungkin bisa cerita seingat saya yang pertama kali melontarkan International People's Tribunal itu adalah Nursa Balikasas Sultanan beliau waktu setelah 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 sesi screening berakhir mungkin saat itu Joshua juga mengisahkan bagaimana Tribunal Tokyo untuk comfort women dan sebagainya itu yang kemudian mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat sipil artinya singkatnya adalah saat itu kita copying atau terinspired oleh People's Tribunal di Jepang dan singkat cerita saya kira teman-teman disini juga tahu ada IPP 65 yang kemudian digunakan di DNHA nah internasionalisasi atau mainstreaming ini di level internasional saat itu menjadi pilihan walaupun kebetulan studi saya soal 65 itu saat ini juga tidak ada kalau secara state actors atau negara juga bergeming tapi setidaknya ada progres dalam arti in my opinion dalam pendapat saya awareness yang lebih besar di masyarakat bahwa sebetulnya crimes against humanity yang seperti bagaimana yang disimpulkan komunitas itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya saat itu kan alasannya adalah untuk pemberantasan komunisme mungkin orang jadi pembenar untuk dihabisi menjadi pembenar untuk disiksa dan diperbudak nah saya kira internasionalisasi ini solidaritas internasional perlu dijalank untuk itu memang mungkin masih a long way bisa jauh tapi kalau seperti itu mungkin kita bisa atau masyarakat sipil yang bersama dengan students atau academicians bisa menggalang solidaritas internasional apakah nanti endingnya kalau misalnya international people's tribunal yang menghadirkan misalnya atau tokoh-tokoh yang punya kredibilitas dan reputations di dalam peradilan seperti itu itu hal yang lain ya karena gini seperti yang pernah saya tulis juga soal EPT-65 orang bisa melihatnya itu sebagai katakanlah peradilan apa padahal sebetulnya gak begitu itu adalah suatu gerakan masyarakat sipil yang menghadirkan orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan kreditasi tinggi yang sangat dihormati mereka yang pernah menangani di Yugoslavia dan sebagainya itu sehingga dia memang tidak punya kekuatan hukum dia bukan peradilannya United Nations tapi setidaknya apa mainstreaming atau menjadi kesandaran global itu juga di internasional level itu juga penting ya who knows mungkin ini juga bisa mendorong begitu saya kira yang ada di benak daya dan memang setelah ini itu tadi yang seperti saya sampaikan yang mainstreaming ini juga di tanah air juga perlu terus dilakukan dalam hal sosialisasi saya kira teman-teman kasum itu kalau dalam amat saya juga sudah melakukan sahabat munir museum munir itu perlu terus dijaga energinya karena sekali lagi yang menimpa munir itu sebenarnya melimpa kita rasa seram rasa takut saya masih ingat ketika saya baru studi di Belanda ada aja mesti orang yang mungkin bercanda mungkin serius awas tuh nanti kamu kayak munir karena saya kan terbangnya ke Amsterdam juga dan walaupun bercanda saya adalah darah daging biasa rasa rasa tawafir juga dari sebagainya saya seperti itu ini bahkan insecurity hidup bernegara kan mestinya tenang atau protektif terlindungi bukan merasa takut dan kita memang itulah negara kalau teori politik bilang negara itu necessary evil evil yang necessary tapi kita mesti tidak kemudian negara sudah terbentuk dengan peran-peran-peran-peran-nya pemilu sudah berjalanlah sendiri kita nggak bisa itu saya kira kita juga harus tetap merawat kesadaran bahwa negara itu juga mesti tetap diawasi tetap didorong besides selain peran-peran-peran-peran resmi ini katakanlah DPR dan sebagainya kalau kita melihat konstelasi politik ya studi juga menunjukkan misalnya DPR itu lebih dari 50% itu adalah korporasi dan sebagainya sehingga tidak akan mungkin kita tidak bisa terlalu berharap dia bisa mendesak negara untuk bertindak tapi tapi kaya kira di sini misalnya kayak Komnasan yang punya apa yang di dalam sistem peradilan hal-sasi manusia itu kan starting pointnya kan di Komnasan walaupun nanti ke pemerintah juga kan kecapi kecaksaan saya kira mainstreaming seperti itu juga perlu dikalau terus baik di level nasional terima kasih terima kasih banyak Pak Manunggal mungkin teman-teman narasumber yang lain abang-abang mau menampakkan jadi memang benar tadi yang sampaikan Pak Manunggal kosa kata dimulirkan itu menjadi salah satu kosa kata untuk kemudian menakut-takuti tapi saya yakin masyarakat di Indonesia punya kesadaran politik dan kesadaran sipil yang sangat kuat khususnya pasca reformasi karena kita sudah berapa kali melakukan amendement dan hampir separuh isi undang-undang itu hampir 80% isinya soal hak asasi manusia semua kalau kemudian kita baca itu tentu kemudian mayoritas masyarakat sudah memiliki kesadaran politik dan kesadaran sipil terkait dengan apa namanya hak asasi manusia karena yang penting dalam negara yang penting warga negara itu mengetahui haknya dalam kasus pembunuhan munir diskusi-diskusi seperti ini pelibatan masyarakat akademisi dan lain-lain ini perlu kemudian diperluas lagi supaya kasus ini diungkap bukan untuk munir benar tadi yang disampaikan Remy tapi salah satu prinsip hak asasi manusia itu menjamin ketidak berulangan karena kita harus memastikan kasus-kasus seperti ini tidak terurang lagi ke depan kalau kemudian kasus ini diungkap tidak diungkap kemungkinan keberulangan itu sangat besar dan kita selalu hidup dalam keadaan cemas ketika melakukan promosi dan lain-lain terkait dengan hak asasi manusia mungkin itu ya baik terima kasih banyak Bang Theo Bang Andi atau Mbak Reni ada tambahan oke mungkin aku terlebih dahulu ya ya sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan yang pertama mengenai sebetulnya kan negara punya regulasi yang lengkap gitu ya nah lagi-lagi negara itu kan punya infrastruktur yang kuat untuk melakukan penyelidikan kasus penggunaan sebagai pelanggaran fund dan juga negara punya kemampuan untuk menyasar aktor-aktor intelektual dari kasus ini tidak hanya pada aktor-aktor lapangan tapi kan kenyatannya justru hanya pada aktor-aktor lapangan saja nah artinya kita melihat tidak tersentuhnya aktor-aktor memperkenalkan bahwa tidak adanya political will yang kuat dari negara padahal negara dilengkapi infrastruktur yang sangat cepat untuk melakukan upaya hukum itu nah di sisi lain ambatan yang tampak adalah fetting mekanisme yang tidak dilakukan oleh negara ini sudah dijelaskan sebelumnya mungkin tadi Rene kalau sudah seliru bahwa fetting mekanisme dalam konsep keadaan transisi itu mencegah orang-orang yang bermasalah syarhak asli manusia masuk ke lingkaran kekuasaan hal ini diperlukan untuk tidak ada ambatannya bagi negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asli manusia bagaimana bisa misalnya ingin menyelesaikan atau menutaskan kasus pelanggaran hak asli manusia tapi justru lingkaran di sekitar kekuasaan itu diisi oleh orang-orang yang bermasalah dan yang terakhir adalah soal belum adanya political will dari Komisi Nasional Hak Asli Manusia pada periode sebelumnya padahal lagi-lagi yang ingin saya katakan dalam pendapat hukum yang disampaikan oleh Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir pada saat itu juga Komnas HAM bisa membentuk tim ad hoc tapi kan justru sebaliknya Komnas HAM membentuk tim kajian terlebih dahulu membentuk tim pemantauan terlebih dahulu dan kemudian membentuk tim ad hoc padahal dalam konteks Undang-Undang Pengadilan Pakak Indonesia tidak dikenal adanya mekanisme bertingkat dengan membentuk tim kajian tim pemantauan lalu tim ad hoc nah pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan upaya apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil gitu nah saya teringat dengan kata-kata yang dia bilang bahwa perjuangan manusia melawan kesewenang-wenangan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa yang artinya seminim-minimnya manusia melawan atas kesewenang-wenangan kekuasaan adalah dengan merawat ingatan untuk tidak lupa berkaitan dengan berbagai kasus pelanggaran hak asli manusia yang terjadi di beberapa waktu yang lalu begitu dan bahkan memori kolektif itu terawat dan tampak dari berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil misalnya seperti dengan karya seni kita melihat di sudut-sudut gang kita melihat wajah munir wajah marfina wajah peci tukul dan juga bentuk-bentuk lain begitu seperti upaya diskusi publik lalu upaya-upaya refleksi dan bahkan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kemenasan beberapa waktu lalu jadi itu sebetulnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dengan melakukan inisiasi berbagai bentuk berbagai bentuk dorongan atau desakan kepada negara untuk menyelesaikan dan menetaskan kasus pembunuhan mundur ini sebagai kasus pelanggaran hak asli oke terima kasih banyak bang Andi untuk jawabannya terakhir Reni sebenarnya sudah sangat lengkap disampaikan oleh Pak Manugal Bang Teo dan Bang Andi kalau menurut saya saya apa yang bisa atau perlu dilakukan oleh masyarakat sipil pada umumnya saya membaginya menjadi jangka pendek dan jangka panjang di jangka pendek mungkin ada hal mendesak seperti penetapan kasus Pak Manil sebagai pelanggaran hak berat mungkin kita bisa bersamai lembaga negara seperti Komnas HAM kita mendukung dan memastikan memantau mengawas Komnas HAM melihat kasus ini sebagai hal serius dan memastikan perlindungan juga buat teman Komnas HAM untuk menyasar aktor-aktor atau otak-otak yang menginisiasi pembunuhan Munir itu menurut saya supaya aktor-aktor atau pelaku-pelaku yang masih tersebut dan tidak diungkap di publik itu bisa disentuh oleh Komnas HAM dan diadil bisa diadilnya kemudian terkait jangka panjang saya sepakat tadi pada Bang Andi penting untuk kita tetap mengingat dan melakukan supaya sekecil-kecilnya melakukan diskusi publik itu memperluas wacana diskursus karena dan metodanya juga beragam salah satunya yang paling penting yaitu pendidikan politik dan pendidikan demokrasi tapi itu setelah kita sembari kita mengusir pelaku-pelaku kejahatan HAM yang masih nangkring di kekuasaan hari ini karena itu akan terpengaruhi di mana situasi demokrasi hari ini kenapa saya mengatakan pendidikan politik pendidikan demokrasi itu penting karena itu yang akan ambil dalam menguatkan gerakan masyarakat sipil dan kesadaran politik sebagai warga negara kalau hari ini kita lihat kurikulum pendidikan SD, SMP, SMA dan perkuliahan itu memang ada PKN pendidikan keluarga negaraan Pancasila tapi sifatnya itu doktrin dan gak di apa ya gak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas berdiskus kritis dan segala macam dan itu sudah terancam sangat terancam oleh UHP yang disahkan kemarin kenapa pendidikan politik supaya kita sadar bahwa kita gak boleh biarkan loh kalau ada pelaku pelanggaran HAM yang ngatur-ngatur kita misalnya yang masuk di dalam kekuasaan kita gak boleh memberi mandat kepada orang yang bermasalah misalnya karena karena mereka yang akan menentukan nasib masyarakat sipil dan itu yang mesti kita sadari dan teman-teman mahasiswa juga melihat bahwa gerakan masyarakat sipil itu dikuatkan melalui kolaborasi dan solidaritas dan sayang sekali jika solidaritas itu hanya ada di lingkaran kecil kita biar kita kedepannya ya gimana agar lingkaran kita ini semakin besar dan muncul orang-orang yang punya kesadaran politik sebagai warga negara warga negara seperti apa bukan warga negara yang bela negara melalui angkat senjata gitu tondong-tondongan bukan tapi gimana caranya kita kalau kata-kata pendidikan keluarga negara itu mencintai negara ya mencintai negaranya dengan ya lu kritisilah pejabat-pejabat yang diberi mandat buat wakili suara lu gitu memastikan kebahasaan untuk bersih dan penjahat itu menurut saya kita harus melek hak kita sebagai warga negara itu terkait jangka panjang mungkin pendidikan keluarga negaraan di institusi pendidikan mesti kita perbaiki juga enggak cuma di apa reformasi sektor keamanan mungkin ya tapi juga institusi pendidikan kayaknya perlu kita menaik juga biar NKRI harga mati itu kali banyak ya terima kasih oke terima kasih banyak atas jawabannya ini menarik ya kalau dari Pak Manunggal tadi saran diberikan adalah kita bisa mencari dukungan begitu dengan kalangan-kalangan internasional karena nanti kasus ini kan tidak hanya menyakitkan warga negara Indonesia juga gitu tapi bisa juga kita mencari dukungan atau kampanye begitu ke luar dari Indonesia tersebut nah juga dari Bang Teo dan juga Bang Andi bilang kalau kita bisa salah satu perjuangannya adalah jangan dengan cara tidak melupakan kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang kita alami karena dengan kita mengingat itu kita sudah termasuk ke dalam perjuangan cuman kalau Reni mungkin agak sedikit bahaya ya karena kalau kita mengkritik pemerintah nanti di KWAP yang baru kita malah bisa jadi dikriminalisasi nanti apa agak itu protes sekali gitu itu apa tadi rangkaian kegiatan kita pada hari ini tadi terakhir sudah disampaikan materi-materi yang disampaikan juga sudah sangat luar biasa cuman mungkin sebelum pertemuan atau kegiatan hari ini kita selesaikan saya ingin meminta sedikit closing statement dari abang-abang dan Mbak Narasumber untuk kegiatan kita hari ini mengenai kasus pembunuhan Munir itu bagaimana kiranya dalam mengkategorikannya sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat ini sebagai closing statement tidak usah panjang-panjang gitu kepada Abang Andi Bang Theo Pak Manunggal dan Mbak Reni di persilahkan gue kira tadi closing statement kan tadi pertanyaan tadi pertanyaan dari saya kalau gitu gue minta wakil mandi aja silahkan Bang Theo gini terkait dengan kasus Munir ini memang harus dikawal terus dan apa namanya kita sama-sama harus memastikan bahwa Komnas HAM bekerja dalam mekanisme penyelidikan pelanggaran HAM berat secara profesional tentabel dan terbuka supaya kemudian semua rangkaian proses penyelidikan tersebut dapat kita pantau dan memastikan bahwa itu dilakukan secara baik dan benar dan juga kita penting untuk mengingatkan pemerintah Presiden Jokowi itu berapa kali pidato soal hak asasi manusia dan lain-lain tapi ternyata dalam tindakan seringkali berlainan ya berlainan nah kita juga penting mengingatkan Presiden untuk memastikan bahwa kerja-kerja Komnas HAM ini ke depan dilindungi dan diberikan semua kemudahan aksesnya mungkin itu terima kasih terima kasih Pak Tio Pak Andi oke kalau dari berbagai penjelasan dan urayan yang disampaikan oleh berbagai narasumber tadi sebetulnya bagi negara khususnya Komnas HAM tidak ada keraguan bagi mereka untuk menetapkan begitu ya kasus pembunuhan munir ini sebagai pelanggaran hak Indonesia atau yang ingin saya katakan adalah bahwa dilihat dari sisi manapun dilihat dari karakteristik kasus maupun berbagai unsur pencanaan persiapan dan sebagainya kasus pembunuhan munir ini merupakan kasus pelanggaran hak asli Malaysia berat sehingga negara sudah sepatutnya segera menyelesaikan menetaskan kasus pembunuhan munir ini sebagai kasus pelanggaran hak yang tentunya dalam proses hukum yang dilakukan juga harus memerhatikan berbagai aspek termasuk aspek keadilan lalu berbagai aspek-aspek lainnya sehingga kasus pembunuhan munir ini dapat diungkap dan dimutaskan secara segala begitu oke baik terima kasih banyak bang andi mungkin selanjutnya untuk statement pak manunggal baik baik jadi tadi kita akhirnya fokusnya ada dua negara dengan pendekatan yang sekarang kita bincangkan adalah pendekatan pelanggaran berat asesi manusia oleh karena itu secara logika berpikir hukum sekarang adalah bagaimana mengawal komnasah agar secara moral maupun secara teknis berikan support pada komnasah walaupun kalau secara ketatanegaraan komnasah itu independent state body artinya dia bukan pemerintah tapi tetap saja negara juga mesti memberikan garansi proteksi komnasah dalam menjalankan keuntas dan kewenangan yang menurut benar-benar dari teror dari kemudahan untuk akses informasi dan sebagainya yang saya kira masyarakat itu seperti yang tadi saya sampaikan kasum dan lain-lain semuanya itu perlu turut mengawal yang saya kira juga tadi baik sekali diingatkan kembali perjuangan melawan lupa dan selain melawan lupa ini makin mengingatkan kita pentingnya solidariti di dalam penegakan antara manusia karena Munir telah terbuat banyak untuk kita civilians dan biasanya kita solidariti untuk itu mainstreaming di kalangan di masyarakat maupun di pendagang hukum misalnya di pendidikan tinggi saya kira itu harus tetap dijaga mungkin kontras misalnya dia bikin kontras LBH roadshow ke tapus-tapus untuk mainstreaming kasus ini juga merupakan salah satu untuk menjawab Yahya tadi apa yang bisa dilakukan itu juga saya kira pasti ada kontribusinya terhadap kesadaran awareness mahasiswa yang mungkin juga kalau nantinya jadi law enforcement official terima kasih baik terima kasih banyak terakhir dari Reni yang pertama mari kita mendukung menguatkan mengawasi negara lembaga negara termasuk Pemnas HAM untuk memastikan menyegerakkan tempatan kasus Cak Munir kemudahan Cak Munir sebagai langgaran HAM berat yang kedua mari melihat Cak Munir adalah kita jangan melihat ini sebagai kemudahan satu melainkan satu persoalan sektural yang akan mengancam demokrasi kita hari ini lihat munir ketika kita mengat munir kita akan semakin berhati-hati bahwa jangan sampai ini berulang lagi mari sama-sama memastikan negara menjamin dan mengerakan penyelesaian pelanggaran HAM yang pernah menjadi di masa lalu kemudian yang ketiga ingat HAM ingat pelanggaran HAM jangan diam lawan terima kasih baik terima kasih banyak Reni dengan terakhir disampaikan klausim setmen oleh Reni mengakhiri juga kegiatan kita pada siang sore hari ini terima kasih banyak untuk narasumber yang telah hadir Bang Andi Bang Theo Pak Manenggal dan Reni atas sharingnya atas waktunya yang telah diberikan terima kasih banyak semoga hasil dari diskusi kita ini dapat membuatkan sebuah hasil agar Komnas Hang dapat segera menyelesaikan atau menutaskan kasus ini dan ditetapkan sebuah kasus pelanggaran HAM mungkin saya akhiri Assalamualaikum Selamat sore teman-teman terima kasih Pak Manenggal Reni Terima kasih Terima kasih.